Intro Perhelatan sakral pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan tinggal menghitung hari saja. Keduanya pun mulai sibuk mempersiapkan segala keperluannya sendiri dikarenakan adanya pemutusan kerjasama dengan pihak wedding organizer yang sebelumnya sempat terjalin di tengah jalan. Menurut kabar pihak WO yang sempat menangani sejumlah prosesi sebelum pernikahan, Vena dan Ferry telah menghabiskan anggaran senilai 1,3 miliar rupiah. Dan kini pasangan yang akan menggelar pernikahannya pada tanggal 9 Maret mendatang itu terpaksa harus mengurusi semuanya dengan dibantu oleh keluarga besar dan sejumlah teman dekatnya saja. Alhamdulillah sekarang tinggal nyebarin undangan yang buat teman-teman kalau mau yang hadir nanti hubungin ke aku ya, karena aku nanti yang akan koordinir nanti di sana dan kayaknya lebih ke persiapan fisik ya, karena udah tinggal bentar lagi jadi jangan sampai kita sakit, jangan sampai nanti kita drong, karena abilah yang masih baru sehat jadi ya. Tidak ada resepsi, jadi akan nikah insya Allah jam 3 waktu nikah ya untuk bali, habis itu kita ganti baju, langsung deh kita resepsi, tapi ini inti empati, jadi benar-benar keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Dan sebelumnya kita sebelum berangkat juga kita akan ada pengajian. Karena itu yang lebih penting pengajian itu, supaya kita apapun itu kita mencari berkat Tuhan ya. Jadi sebelum kita berangkat kita doa dulu supaya di tanggal 7 dimudahkan segalanya oleh Allah SWT, dilancarkan tanpa kurang satu apapun. Enggak, jadi kita pengharap insya Allah pengajian di apapun itu kemudian tanggal 5 ya, tanggal 5 udah berangkat, jadi pulang dari bali kan kita honeymoon dulu. Nah habis itu pulang tanggal berapa, yaudah langsung lanjut kerjaan biang-biang. Jadi gak ada lagi acara-acara. Alhamdulillah kebetulan resortnya Nabi itu memang sahabat aku, jadi dia sudah pekel sampai ke KUA, sampai ke kembuluh, sampai ke keamanan ya di dalam. Terus juga ini sebenarnya acaranya ini dari keluarga, oleh keluarga dan untuk keluarga. Karena kebetulan di sana Alhamdulillah juga keluarganya Nabi Bali itu semuanya turun tangan dan sampai mereka antusias banget untuk membantu acara ini. Karena mereka pengen acara ini sakral banget ya di Akat 3 ini. Jadi Alhamdulillah keluarga di Bali sudah siap membantu berkolaborasi dengan keluarga dari Jakarta. Sebenarnya kesempatan bersama ya, karena memang awalnya, awalnya itu kita memang saya dan Nabi itu punya konsep menikah itu dengan sederhana. Di Bali itu kita hanya di masjid, terus langsung resepsi. Awalnya itu seperti itu, gitu loh. Karena kan kita juga satu menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini Omikra sudah semuanya. Insya Allah kalau yang di Bali itu nggak ada endorse malahan. Kita tidak benar sendiri. Apalagi ini dari Abi ya, jadi Alhamdulillah memang dari awal Abi sudah budgetin. Karena Abi ini memang nggak mau beser-paser kepada pilihan. Iya, iya gitu. Jadi saya juga nggak pernah terpikir, tidak pernah membayangkan menikahi Sena dengan endorse gitu loh. Jadi ya, memang dari awal saya sudah budgetin apa yang menjadi rencana kita ke tempatnya. Oh, baik, baik, baik. Kita masih baik-baik aja. Iya, memang kesepakatan. Kesepakatan bersama. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Intro Intro sub indo by broth3rmax